Ya, Bawaslu Kota Tasik Malaya mendatangi kantor pos Tasik Malaya terkait kegaduhan yang ditimbulkan tabloid Indonesia Barokah akhir-akhir ini. Bawaslu meminta agar pihak kantor pos menahan pengiriman tabloid tersebut selama 14 hari hingga ada keputusan hukum dari Bawaslu Pusat. Pasca beredarnya tabloid Indonesia Barokah yang dikirim melalui jasa pengiriman kantor pos beberapa waktu lalu ke pesan rendan masjid di Kota Tasik Malaya. Bawaslu Kota Tasik Malaya meminta pihak kantor pos menghentikan pengiriman tabloid Indonesia Barokah tersebut hingga ada kepastian hukum dari Bawaslu Pusat. Beredarnya tabloid Indonesia Barokah sempat dilaporkan beberapa warga ke Panwascam. Kini laporan tersebut masih dikaji menunggu hasil kajian Bawaslu Pusat. Menurut Ketua Bawaslu Kota Tasik Malaya, saat ini sudah ada 99 paket tabloid Indonesia Barokah yang dikirim dari redaksi di Bekasi ke pesan rendan masjid-masjid Kecamatan Kawalu. Sedangkan sisanya 841 paket masih ditahan di kantor pos Tasik Malaya menunggu keputusan Bawaslu Republik Indonesia. Sebetulnya kami dapat informasi awal itu hari Sabtu terkait dengan beredarannya tabloid Indonesia Barokah. Kemudian kita cek di kantor pos. Di kantor pos ini di Hiang, kemudian di Otista. Nah setelah kita cek di kantor pos ini, di kantor pusat ini ada sejumlah 842 paket. Yang isinya itu ada yang 3 ekspular, ada yang 2, ada yang 1. Karena sebagian itu sudah tersebar. Sementara pihak kantor pos Tasik Malaya menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak mengetahui jika paket tersebut bermasalah. Namun pihak kantor pos tetap mengikuti permintaan Bawaslu agar paket tabloid Indonesia Barokah ditahan pengirimannya. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.